diceritakan sama gurunya, ini ada seorang perempuan datang pada saya, dia baru ditinggal wapak oleh suaminya, selesai masa idahnya dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh dia diwarisi harta yang sangat banyak dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suaminya, yang mampu membimbing dia ke surga kira-kira kalau ada jawaban seperti itu apakah anda bersedia atau tidak menolak sama sekali saya sering katakan pada anda Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222 Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha tobat, dan Allah akan tunjukkan jalan, kalau dia mau ngambil itu, tadi misalnya, anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa, ini salah nih, harus berubah ini petunjuk Allah, anda ambil itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29, ayat 69 Quran surah 29 Al-Ankabut, ayat 69 orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami dia begitu Allah tunjukkan, anda mau ambil dia serius pengen ngambil, pengen belajar terus tanya orang, awalnya malu-malu setelah itu mau-mau, gitu kan datang-datang ke madris ilmu awalnya belakang-belakang, setelah itu sahab paling depan ustaz belum datang, dia sudah datang duluan bahkan dia siapkan macam-macamnya Allahu Akbar itu lanah dianna hum subulana kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami macam-macam tiba-tiba Masya Allah bukan cuma di talim aja ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh ada yang macam-macam diberikan pokoknya ini kesannya tak, seorang pemuda tobat terus diarahkan pada seorang sheikh begitu diarahkan di sheikh itu kata sheikh ini, benar kamu mau tobat kalau mau tinggal dengan saya saya terbatas yang ada cuma kurma minum air putih gak apa-apa sheikh, saya mau tobat tinggal di situ sehari, dua hari, tiga hari begitu tiga hari, setan datang kadang-kadang setan itu datangnya kepada orang tobat gak seketika nanti, beberapa waktu diarahkan kepada maksiat ya ini kisah nyata setan membisikkan kepada dirinya guru kamu ini, sheikh kamu ini sabar banget makan cuma kurma, air putih kamu sudah mulai kuat coba berbakti kepada gurumu carikan makanan bagus awalnya keluar dia carikan makanan begitu keluar nyari-nyari gak dapet lompat tetangga bakat malingnya dipakai lagi naik bakat pencurinya gak dapet lewat lagi begitu rumah kedua belum manjat sudah mencium bau enak bau makanan manjat dia ke atas tembok begitu manjat lihat ada tungku disitunya di atas kemudian ada satu panci kemudian dia ke situ begitu dibuka Allah Akbar tiga terong enak banget kayaknya baunya yang sudah matang ya dibisikkan ke telinganya coba dulu aja kalau enak ambil berikan kepada gurumu Syekh kamu kan orang terkenal disini kalau cuma ngambil dikasih tau buat gurumu pasti orang paham tuh kadang-kadang begitu tuh mangga itu ambil aja kalau ditanya buat ustad adi suami-suami tuh apa lagi dimana sama ustad adi hati-hati tuh kalimat-kalimat padahal enggak misalnya kan baik nah begitu proposalnya tuh akhirnya dia coba dikunyah begitu dikunyah kemudian nah karena dia sudah tobat itu ada petunjuk di hatinya jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat nanti ada yang namanya burhan ya petunjuk Allah seperti Nabi Yusuf menerima burhan ini salah ya cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergerak berbuat maksiat di hatinya mengatakan jangan lakukan itu salah nah dia begitu jangan lakukan itu keliru itu salah begitu mendengar suara tadi dia muntahkan ini kisahnya tadi muntahkan seketika dan dia lari dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah dia pengen dituntun salah saya salah saya pengen tobat balik lagi begitu balik lagi ke tempat gurunya kadar Allah begitu pulang ke masjid gurunya ternyata gurunya seteng berhadapan dengan seorang perempuan di luarnya ada bapaknya nunggu seorang laki-laki tua begitu seteng berhadapan lihat anak muda tadi dipanggil ya bunai ya ta'al anak sini anak sini sini begitu datang diceritakan sama gurunya ini ada seorang perempuan datang pada saya dia baru ditinggal wapat oleh suaminya selesai masa idahnya dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh saya tawarkan pada kamu maukah engkau menjadi jodohnya kalau anda dalam situasi seperti itu udah datang moto masuk masjid ada durian perempuannya cantik tinggal wapat kemudian oleh suaminya belum ada keturunan dan seterusnya baru aja menikah selesai masa idah ditawarkan pada anda mau gak? lalu laki-laki ini berkata guru saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang butuhkan saya saja ke sini numpang apa jawab gurunya kamu gak usah khawatir dia diwarisi harta yang sangat banyak dia ke sini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suaminya yang mampu membimbing dia ke surga kira-kira kalau ada jawaban seperti itu apakah anda bersedia atau tidak menolak sama sekali baik maka sama seperti anda diterimalah kemudian lamaran itu ternyata bapak tua tadi yang di luar bapak si perempuan tadi dibawa ke dalam kemudian diakadkan setelah selesai pulanglah ke rumah kisah belum berhenti begitu keluar rumah digandeng lah tangannya tuh jalan lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu ya dia udah dagdik-dug tidak karuan dagdik-dug rumahnya ini bukan dan hamdulillah ternyata bukan lewat begitu di rumah yang terong tadi dia percepat jalannya begitu dipercepat maka terasalah kemudian ada rem di tangannya dari istrinya tadi dipegang tangannya Zawji apa itu sayang ini rumah kita katanya rumah terong tadi betul masuklah ke situ aduh celaka saya katanya begitu masuk ke situ bertanya polos kali nanya Zawji halan teja'i sayang kamu lapar jujur dia saya lapar saya tiga hari makan juman kurma minum air putih gini Alhamdulillah baik tunggu sebentar begitu ke dapur dia lihat wah terongnya kan bermasalah tuh pancinya kebuka lihat lupanya di nyiapkan terong itu untuk suami barunya begitu dilihat terongnya bermasalah dia teriak siapa yang makan terong saya katanya kalau situasi itu terjadi bagaimana raspenang jangan bilang itu kucing lalu tertiba kemudian tergerak kemudian tergerak hatinya datang perhatikan kalau rumah tangga seperti nikmat kehidupan dunia itu tidak akan terjadi perang per dunia pertama kedua ketiga dan seterusnya lihat baik-baik datanglah suami ini mengatakan dengan jujur Zawji sayang ini di Quran itu gini selalu laki-laki perempuan itu Zawj Zawj kecuali dalam masalah nanti warisan menggunakan Zawjah untuk menunjuk kepada gender perbedaan hak waris Zawji sayang kisahnya begini kisahnya begini aku ini sebetulnya mencarikan makanan tapi demi Allah tidak aku telan aku muntahkan karena takutku kepada Allah sampai aku kembali tanyinya mau tobat eh sama guru dipanggil selalu nikah sama kamu sampai ke sini dia jelaskan semua kisahnya apa yang terjadi kalau ibu mendengar kisah tadi apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan kalau ini terjadi pada setiap perempuan maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi tenang kehidupan di bumi perhatikan kata perempuan ini apa yang dia katakan bagaimana anugerah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini ahli maksiat tobat dapat ketenangan dan apa hasilnya perhatikan wallahi demi Allah secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu maka Allah ganti dengan seluruh terongnya panci tempat terongnya rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya wallahi secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu maka Allah ganti dengan seluruh terongnya panci tempat terongnya rumah tempat terongnya plus pemilik terongnya Coba lihat Pulanglah dari sini cari terong Ya, tobat, 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 tobat Terima kasih telah menonton!